Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Seorang wanita yang pertama kali menghuni surga Ya Rasulullah beritahu padaku Siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain umul mu'minin Umul mu'minin sendiri merupakan wanita-wanita yang telah dijamin masuk surga Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Pemuka wanita ahli surga ada empat Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khawailid, dan Aisyah Mendengar pertanyaan puterinya ini Rasulullah pun menjawab bahwa wanita pertama yang masuk surga adalah seorang wanita mulia yang tinggal di pinggiran kota Madinah pada masanya Wanita tersebut bernama Mutia Kepada Fatimah Rasulullah mengatakan Wahai Fatimah jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga selain umul mu'minin Ia adalah umul Mutia Mengetahui jawaban sang ayah Fatimah yang juga istri dari Khulafa'ul Rashidin keempat Yakni Ali bin Abi Talib ini lantas penasaran dengan sosok Mutia Rasa penasarannya muncul karena selama ini ia tak mengenal sosok Mutia Rasa penasaran ini juga muncul karena ia menyadari bahwa ternyata bukan dirinya yang masuk surga untuk pertama kali Padahal selama ini ia telah menjalankan ibadahnya dengan baik Patuh pada suami dan ia juga merupakan putri dari Rasulullah SAW Untuk memenuhi rasa penasaran yang bergejolak dalam hati Fatimah pun mencari rumah Mutia dan hendak berkunjung ke sana Setelah melakukan pencarian yang cukup lama Akhirnya ia menemukan rumah Mutia Diketuklah pintu rumah wanita itu oleh Fatimah Sembari mengucap salam Dari dalam rumah terdengar suara Siapakah yang ada di luar tersebut? Fatimah menjawab Aku Fatimah putri Rasulullah Mendengar jawaban Fatimah Mutia tidak lantas membuka pintu Selanjutnya ia bertanya Ada keperluan apa? Fatimah kembali menjawab Hendak bersilaturahmi saja Dari dalam rumah Mutia kembali bertanya Kamu datang seorang diri atau bersama dengan orang lain? Aku bersama puteraku Hasan Jawab Fatimah Mengetahui Fatimah bersama Hasan Mutia lantas mengatakan Maaf aku tidak bisa membukakan pintu untukmu Aku belum minta izin pada suamiku Akan kedatangan tamu laki-laki di rumahku Sebaiknya kamu pulang dan kembali esok hari Aku akan minta izin kau bersama Hasan saat datang kemari Mendengar pernyataan Mutia Fatimah pun berkata dengan sabar Tapi Hasan adalah anakku Ia juga masih kecil Walau anak-anak Hasan tetaplah lelaki Kembalilah esok hari Saat aku sudah meminta izin dari suamiku untuknya Ungkap Mutia Esok hari Fatimah kembali ditolak bertamu Selanjutnya bikin kagum Masih penasaran dengan sosok Mutia Dan amalan yang dilakukannya Esok hari Fatimah kembali berkunjung ke rumah Mutia Pintu rumah wanita tersebut kembali diketuk Disusul dengan salam Sayang hari itu Fatimah kembali ditolak bertamu oleh Mutia Penolakan ini tentu bukan tanpa alasan Fatimah hari itu datang bersama kedua anaknya Hasan dan Hussein Mendengar Fatimah bersama satu orang laki-laki lain Yang belum dimintakan izin kepada suami Mutia lantas menolak kedatangan Fatimah Dan menyuruhnya datang kembali hari esoknya Saat hari ketiga Fatimah berkunjung ke rumah Mutia saat sore hari Akhirnya Ia pun bisa diterima dengan baik Dan diizinkan masuk oleh Mutia Alangkah terkejutnya Fatimah Melihat sopan santun Dan kepatuhan Mutia pada sang suami Saat itu Mutia juga sedang mengenakan Pakaian terbaiknya Dengan aroma tubuh yang sangat wangi Wanita tersebut mengatakan Ia akan menyambut kedatangan suami Yang sebentar lagi Akan pulang dari kerja Rumahnya yang sederhana Juga terlihat sangat bersih Dan nyaman Kekaguman Fatimah Tidak berakhir sampai disitu saja Puteri Rasulullah ini Juga terkagum Di hari keempat Saat ia kembali berkunjung Ke rumah Mutia Saat suaminya Sudah pulang dari kerja Mutia begitu peduli pada suaminya Ia telah menyiapkan air mandi Untuk sang suami Pakaian ganti Dan makanan yang ia masak sendiri Di meja makan Saat sang suami telah sampai rumah Mutia menemaninya Pergi ke kamar mandi Dan membantu sang suami Membersihkan tubuhnya Selesai mandi Mutia menemani suaminya makan Saat makan inilah Fatimah kembali dibuat kagum Oleh Mutia Di samping suaminya yang sedang makan Mutia membawa sebuah cambuk Ia lantas mengatakan pada suaminya Untuk memakai cambuk tersebut Untuk memukul tubuhnya Jika saja Masakan yang ia buat Tidak disukai oleh suaminya Mengetahui apa yang dilakukan Mutia Fatimah pun menangis haru Sekaligus bahagia Ia akhirnya Bisa belajar banyak Tentang sebagaimana mestinya Menjadi seorang istri yang solehah Pada diri Mutia Fatimah akhirnya tahu Bahwa Seorang istri solehah Dan taat serta selalu mengharap Ridho suami Adalah seorang wanita Yang pantas memasuki pintu surga Terlebih dahulu Demikian kisah seorang wanita Yang pertama kali menghuni surga Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh